Halo semuanya balik lagi nih ama gue Ali di channel anti-meta seperti biasa di video kali ini gue bakal sharing game-game ringan lagi nih pada kalian semua untuk list game kali ini gue bakal share ke kalian beberapa game simulasi ringan terbaik cocok untuk dimainkan di PC low-end sebelum masuk ke listnya gak ada salahnya gue nerangin sedikit apa itu game simulasi sebuah game simulasi yang menggembarkan beragam kategori dari video game umumnya dirancang untuk secara dekat mensimulasikan aktivitas dunia nyata sebuah game simulasi mencoba untuk menyalin berbagai kegiatan dari kehidupan nyata dalam bentuk game untuk berbagi tujuan seperti pelatihan analisis prediksi dan sekedar hiburan biasanya tidak ada tujuan yang ditentukan secara ketat dalam permainan dengan pemain sebagai gantinya diizinkan untuk mengontrol karakter atau lingkungan secara bebas contoh yang terkenal adalah game perang bisnis dan simulasi RPG di game simulasi terdapat banyak subgenre yaitu simulasi konstruksi dan manajemen simulasi kehidupan olahraga dan masih banyak lagi Nah itulah tadi penjelasan singkat tentang game simulation sebelum lanjut ke listnya buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan Nyalakan notifikasinya agar selalu dapat update tentang game-game ringan dari channel ini Oke tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke listnya guys Bikri shop simulator Bikri shop simulator merupakan game simulation yang dideveloper oleh DNA Army gaming dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2021 dan ada di platform Microsoft Windows mode yang dapat dimankan dari game ini hanyalah single player PC Building Simulator PC Building Simulator merupakan game simulation yang dideveloper oleh The Irregular Corporation dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2019 dan ada di platform Microsoft Windows PS4 dan Xbox One mode yang dapat dimankan dari game ini hanyalah single player game ini memiliki tiga mode yaitu karir free build dan auto build PC masing-masing membutuhkan gaya bermain yang berbeda dalam mode karir game ini menempatkan pemain dalam tanggung jawab bengkel di mana mereka harus menyelesaikan tugas yang melibatkan modifikasi komputer yang sudah dibuat sebelumnya misalnya menghapus virus menambahkan komponen baru atau membangun komputer baru untuk mendapatkan uang tunai dalam game yang dapat dihabiskan untuk membeli suku jarang baru atau bekas setelah setiap tugas selesai pemain mendapatkan sejumlah poin pengalaman dalam mode free build pemain diberikan uang tanpa batas dan semua bagian bangku kerja dan alat tidak dikunjungi sejak awal pemain dapat dengan bebas memainkan game tanpa kendala pekerjaan konstan dan mode how to build PC seperti namanya mode ini menyediakan tutorial mendetail untuk mengajari pemula cara membuat PC yang benar Hai 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 tu point hospital tu point hospital merupakan game bisnis simulation yang didevelopori oleh Two Point Studios dan dipublis oleh Sega game ini dirilis pada tahun 2018 dan ada di platform Microsoft Windows PS4 dan Xbox One mode yang dapat dimanikan dari game ini single player dan multiplayer two point hospital memiliki gaya permainan yang mirip dengan tim hospital pemain berperan sebagai administrator rumah sakit yang bertugas membangun dan memelihara rumah sakit tugas termasuk membangun kamar dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan seperti lapar dan haus pasien dan staff seperti toilet rumah sakit ruang staff meja resepsionis kafe tempat duduk dan mesin penjual otomatis memperluas rumah sakit menjadi petak-petak baru mempekerjakan dan mengelola dokter perawat petugas kebersihan dan asisten untuk memelihara rumah sakit dan melangani berbagai penyakit pemain dapat mengelola beberapa rumah sakit masing-masing dengan tujuan tetap letaknya sendiri Kabela Danger's Hunt Kabela Danger's Hunt merupakan game hunting simulation yang didevelopori oleh Cauldron dan dipublis oleh Activision game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Kabela Danger's Hunt menggabungkan elemen FPS dan permainan senjata ringan on-rails pemain menafigasi lingkungan dari sudut pandang orang pertama dan harus mempertahankan diri dari gelombang pemangsa dan hewan dan bermusuhan lainnya persenjataan pemain termasuk langgurun dengan amunisitas terbatas senap penangsi pumpa senap penangsi buat lingkup dan panah otomatis game ini memiliki tiga mode game yang berbeda yaitu story main-eater and shooting gallery story mode merupakan mode permainan utama game main-eater merupakan mode pertarungan arena bergaya arcade dimana pemain melawan beberapa gelombongan hewan yang bermusuhan sendirian atau dengan orang lain dalam layar terpisah shooting game gallery merupakan mode penembak on-rail dimana hingga empat pemain bergiliran melakukan perjalanan di jalur tetap sambil menembak melewati permainan besar dan membela diri dari pemangsa yang menyerang youtuber's life youtuber's life merupakan game live simulation yang di developeri oleh uplay online dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2017 dan ada di platform Microsoft Windows PS4 Xbox One Android dan iOS mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player youtuber's life merupakan game simulasi kehidupan dengan elemen simulasi bisnis pemain harus mengelola karakter mereka yang mencoba membangun karir sebagai youtuber selain mengelola pembuatan video untuk channelnya pemain juga harus mengelola pendidikan karakter dan kehidupan sosialnya saat karakter berkembang peluang pemain juga harus mengelola karyawan karakter dan jaringan konten yang berkembang peluang untuk membuat video untuk teman membuat video melalui perjanjian periklanan dan pendapatan yang dihasilkan oleh setep iklan video yang memungkinkan karakter untuk membeli peningkatan peralatan dan perumahan mereka dan mengakses sumber daya untuk meningkatkan keterampilan karakter mereka Microsoft Flight Simulator X Microsoft Flight Simulator X merupakan game flight simulation yang didevelopori oleh Access Game Studios dan dipublis oleh Microsoft Game Studios game ini dirilis pada tahun 2016 dan ada di platform Microsoft Windows mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer dan multiplayer hand simulator survival hand simulator survival merupakan game survival adventure simulation yang didevelopori oleh HFM games dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2019 dan ada di platform Microsoft Windows mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Jurassic Park the game Jurassic Park the game merupakan game grafik adventure yang didevelopori oleh Telltale games dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Jurassic Park the game merupakan game petualangan point-and-click dimana pemain menggunakan kombinasi tombol untuk maju pemain mengontrol berbagai karakter sebanyak permainan yang dimainkan di empat bagian yang dikenal sebagai episode game ini memiliki tujuan berbasis keputusan serta peristiwa waktu cepat yang memengaruhi ador permainan serta bagaimana peristiwa game tersebut dimainkan Sim City Sim City merupakan game city building yang didevelopori oleh Maxis Every File dan dipublis oleh EA game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows dan macOS mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer tidak seperti game sebelumnya dalam seri ini game ini memiliki jalan non-ortogonal dan melengkung serta area zonasi yang dapat diselesaikan dengan jenis jalan yang berbeda jenis zona termasuk perumahan komersial dan industri kepadatannya didorong oleh jenis jalan yang dibangun di sekitar zona ini kota-kota di suatu wilayah terhubung satu sama lain melalui jaringan regional yang telah ditemukan seperti jalan raya kereta api dan saluran air unsur-unsur seperti lalu lintas dan polusi udara terlihat mengalir antar kota kota dapat memperdagangkan sumber daya atau berbagi layanan publik dengan tetangga mereka seperti pengumpulan sampah atau perawatan kesehatan kota juga dapat mengumpulkan kekayaan dan sumber daya kolektif mereka untuk membangun karya besar untuk memberikan manfaat bagi seluruh atau wilayah seperti pembangkit listrik terdaga surya semakin besar wilayahnya semakin tinggi jumlah kota dan karya besar yang dapat dibangun surviving Mars surviving Mars merupakan game simulation city building yang didevelopperi oleh high minimum games dan dipublis oleh paradok interaktif game ini ini dirilis pada tahun 2018 dan ada di platform Microsoft Windows PS4 dan Xbox One mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player suruh ving Mars adalah game simulasi city building yang berlangsung di Mars dan dimodelkan berdasarkan data Mars yang sebenarnya pemain memilih negara sponsor masing-masing memberikan manfaat yang sedikit berbeda seperti bangunan dan kendaraan yang unik yang kemudian mendarat di Mars dengan robot drone dan rover penjelajah dan drone ini mempersiapkan koloni bagi manusia di planet Mars dengan menyiapkan infrastruktur listrik dan air kubah depot sumber daya generat oksigen dan landasan pendaratan tujuan pemain adalah untuk menciptakan koloni yang berkembang di Mars dengan roket sesekali dari bumi yang memiliki ruang kargo atau penumpang terbatas yang memaksa pemain untuk menyeimbangkan pembayaran untuk mengimpor sumber daya dari bumi dan memproduksi sumber daya di planet roket Mars misalnya koloni manusia pertama akan membawa makanan terbatas dengan roket mereka jadi pertanyaan sangat penting untuk koloni yang berkembang di Mars hai 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 Oke itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang nah dari game-game game yang gue sebutin tadi kalian udah pernah namatin atau enggak minimal mainin gamenya kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar Oke mungkin segini saja videonya like video ini kalau kalian suka dislike video ini juga kalian tidak suka Terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati